Intro Halo Sobat Asik, kembali lagi dengan Encyklopedia Musik. Encyklopedia Musik hadir menemani kamu untuk mengetahui berbagai jenis genre musik dan artis-artis favoritmu. Dan menemukan keajaiban naluri yang tak terbatas. Mari kita jelajahi bersama Encyklopedia Musik. Siapa nih yang lagi bucin dengan pasangannya? Lagu-lagu dari artis satu ini akan cocok dengan situasi romantis kalian. Hari yang kau lewati air matamu, nikmati gemas pipimu, genggam tanganku. Lutfi Aulia Memiliki nama lengkap Lutfi Aulia Chandra yang lahir pada 16 Oktober 1993 di Padang. Ia merupakan konten kreator, aktor, penyanyi, sutradara, dan editor berkebangsaan Indonesia. Lutfi merupakan personel grup vokal Kevin and the Red Rose. Di kanal Youtubenya, Lutfi seling menampilkan cover lagu. Ia aktif meng-cover lagu sejak tahun 2009. Pada tahun 2018, Lutfi berpacaran dengan aktris bernama Hang Gini. Tetapi mereka menyatakan putus pada tahun 2019. Pada tahun 2022, keduanya kembali menjalin hubungan asmara. Hingga Lutfi melamar Hang Gini di depan Jawul Cengi Airport, Singapura. Pada akhirnya, mereka resmi menikah pada 2 Desember 2023. Lutfi Aulia pernah menjadi aktor di film Saranjana Kota Goib yang berperan sebagai Randy di tahun 2023. Ia juga menjadi editor dalam film Waktu Maghrib, Bintang Jatuh, Luka dan Lara, dan Ciuman Pertama. Lagu-lagu yang dinyanyikan Lutfi Aulia kebanyakan memiliki ciri khas yang menyenangkan dan benuan searomantis. Mari kita lihat dan ulas apa saja sih lagu-lagu dari Lutfi Aulia yang berhasil menjadi trending beberapa waktu yang lalu. Pertama, Langit Favorit. Langit Favorit sendiri menceritakan tentang seseorang yang sudah berhasil menemukan sosok terkasih, yang membuat hari-harinya terasa jauh lebih bahagia untuk dijalani. Lagu ini ditulis oleh Lutfi Aulia, David El Sandro, Lysia Yunias, dan Audrey Dewanga. Kedua, H. Walau bulan banyak lubang, cantiknya memancari terang, kata siapa kota sempurna, binar matamu merona. Lagu ini sempat viral di TikTok karena Lutfi Aulia menciptakan lagu ini spesial untuk Hangini atas status kembalinya mereka sebagai sepasang kekasih. Lagu H tersebut didedikasikan Lutfi dalam rangka memperingati hari ulang tahun Hangini yang ke-24. Bahkan judul lagunya sudah belak-belakan, berjudul H yang merupakan inisial dari Hangini. Ketiga, Naradira Akankah hati yang hancur bergepin satu lagi Seumpama nadi yang terputus tersambung kembali Dalam lagu Naradira, Lutfi berkolaborasi dengan Febi Putri. Memiliki arti lagu yang menggambarkan dua pasang kekasih yang sudah bersama, namun berada di titik jenuh dan akhirnya memutuskan untuk berjalan masing-masing agar tidak saling menyakiti. Keempat, pendengar cerita Tak mampu berkata Mengagumimu tanpa bicara Mungkinkah kau juga Sama rasa Terpendam Dalam lagu ini menceritakan tentang seseorang yang memiliki perasaan suka kepada seseorang yang dinilai spesial bagi dirinya. Dengan nada lagu yang harmoni, diiringi lirik lagu yang mudah diingat, lagu berjudul pendengar cerita ini cocok untuk dijadikan koleksi lagu untuk Anda pecinta musik. Kelima Selalu bahagia ya! Lagu ini bercerita soal perjalanan cinta Lutfi dan Hanggini, yang kini sudah resmi menjadi suami istri. Meski begitu, dalam berjalannya waktu, tetap ada luka dan kesedihan yang datang. Namun, mereka berhasil untuk kembali saling membahagiakan. Gimana nih Sobat Asik? Salut dengan perjalanan cinta Lutfi Aulia yang telah dituangkan dalam karya-karyanya ya! Semoga bisa menjadi inspirasi Sobat Asik di rumah. Lagu ini sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Tetap nantikan review artis-artis favoritmu, pastinya akan informatif dan menyajikan video menarik lainnya, hanya di Encyklopedia Musik. Terima kasih telah menonton!